Saudara, survei indikator politik Indonesia menunjukkan harga kebutuhan pokok dan minyak goreng yang naik menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan warga terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Harga kebutuhan pokok yang naik menjadi perhatian warga dalam survei yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia dalam survei yang berlangsung pada 14 hingga 19 April. Disebutkan salah satu yang memicu ketidakpuasan warga terhadap kinerja Presiden Joko Widodo adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok termasuk minyak goreng. Dari sekian banyak jawaban responden, ada 38,9 persen responden yang menyebut hal ini sebagai dasar mereka tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Tetapi kan ada 38 persen yang nggak puas kan, yang cenderung meningkat dibanding Februari. Apa alasan utamanya? Harga-harga kebutuhan pokok mahal. Jadi lagi-lagi minyak goreng, minyak goreng dan kenaikan bahan bakar yang menyumbang inflasi. Kemudian ada juga nih 9,7 persen yang menganggap mereka yang tidak puas, menganggap pemerintah kurang berpihak kepada rakyat kecil, pemberian bantuan tidak merata. Tak hanya masalah barang kebutuhan pokok yang meningkat, persoalan kelanggan minyak goreng juga menjadi perhatian responden. Ada 83,7 persen responden yang mengatakan mereka kesulitan mendapatkan minyak goreng. Kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sendiri masih berada di angka 59,9 persen atau turun dari Januari lalu yang sempat menyentuh angka 75,3 persen. Tim Liputan Kompas TV Kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo 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 ter